Aduh, selamat pagi pemirsa hidup sehat. Ini biasa ya kalau misalnya peregangan itu harus dilakukan setiap hari. Katanya begitu. Betul banget dok Arlene ya. Apalagi kalau stretching selain membantu kita terhindar di cedera, juga membantu memperbaiki postur tubuh. Betul, jadi kadang-kadang suka ada ya, aduh kok ini apa namanya suka pegel-pegel. Eh jangan-jangan kurang stretching. Atau ya bisa juga nih kalau siang itu rasanya pegel lah, mungkin malamnya kurang tidur karena tidurnya. Eh morok ya, kadang-kadang suka kayak gitu. Kalau misalnya kok bangun kayak kita ditiba-tiba nama trontong gitu ya, segera-gera apa. Ternyata kualitas tidurnya nih yang gak bagus ya kan. Karena mendengkur tadi. Nah kita akan membahas tentang tidur mendengkur, namun sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Setelah menjalani aktivitas seharian, tidur malam merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan tubuh dan organ di dalam tubuh. Tidur malam identik dengan mendengkur. Nah apakah kalian kalau tidur mendengkur? Mendengkur biasanya terjadi saat kita tidur dan dianggap sebagai suatu kebiasaan buruk. Orang yang mendengkur secara tidak sadar mengeluarkan suara kasar saat tidur. Mereka baru akan sadar saat seseorang terganggu akan suara dengkuran dan membangunkannya. Mendengkur ialah dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan. Kebiasaan tidur mendengkur bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi hal ini umumnya terjadi pada pria dan orang yang obesitas. Selain karena obesitas, kebiasaan mendengkur juga bisa disebabkan oleh kelelahan atau kondisi medis lain. Seperti kelainan bentuk hidung, tenggorokan, atau mulut. Nah jika mendengkur semakin parah terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Apakah mendengkur dapat menjadi salah satu gejala penyakit? Simak yuk jawabannya bersama dokter di studio. Nah itu tadi ya, jadi mendengkur saat tidur selain mengganggu penderitanya, juga bisa mengganggu hubungan sosial dengan orang yang bobok di sebelahnya. Nah iya biasa kadang-kadang kalau misalnya orang mendengkur, itu nggak ngaku gitu ya. Orang sebelahnya yang terganggu. Nah makanya nih kita bakal membahasnya bersama dengan dokter Jeffrey Alois Gunawan, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Tidurnya enak dok. Luar biasa. Dok, ini memang masyarakat mungkin yang mengalami mendengkur itu suka nggak nyadar dok ya. Iya nggak nyadar. Tapi ketahuannya ketika orang di sebelahnya bilang kalau kamu mendengkur tidurnya. Nah ini ada yang mengatakan dok ya, sebetulnya kalau mendengkur saat tidur, disebabkan karena adanya hambatan pada saluran nafas akibat lidah atau amandel. Ini fakta atau mitos? Iya, sebenarnya bisa dibilang fakta ya. Fakta. Karena memang mendengkur ini penyebabnya karena penyempitan saluran nafas yang seringkali karena pangkal lidahnya itu jatuh ke bawah. Yang bisa juga karena amandel dan sebenarnya ada masa-masa organ yang lain juga bisa. Seperti tiroid, itu juga bisa menimbulkan penyempitan daerah situ. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan penyempitan itu bisa menyebabkan gejala berupa suara, yaitu mendengkur. Jadi pembesaran amandel, kemudian lidah, atau segala hal yang menghampar saluran nafas bisa membuat saluran nafas bergetar sehingga menimbulkan suara dengkuran dok ya? Iya. Oh gitu. Benar sekali. Nah, fakta mitos kedua nih dokter. Mendengkur saat tidur itu bisa menyebabkan yang namanya sleep apno. Jadi kita terbangun nih saat tidur. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, memang mendengkur ini bisa menyebabkan sleep apno ya. Yang kita sebut dengan henti nafas ya, fakta ini berarti. Dan ini yang menjadi masalah nantinya. Karena kalau kita berhenti nafas, artinya pasokan oksigen kan terganggu ya dok ya. Ke otak, atau ke organ-organ vital lainnya sehingga bisa menimbulkan masalah yang sifatnya kronis ya biasanya. Karena ini terus berulang setiap hari. Yang enggak akhirnya bisa meningkatkan angka penyakit jantung dan juga bisa meningkatkan kematian ya di ujung-ujungnya. Jadi sleep apno ini adalah terbangun saat tidur karena nafasnya berhenti beberapa kali dok ya? Benar. Sesaat tapinya kan? Sesaat aja, tapi itu terjadi kan setiap hari ya berulang. Kadang-kadang setiap hari bisa berapa kali terjadi episodnya. Oke, dan ini disebabkan karena kan dok ya? Karena ada hambatan pada seorang nafas yang membuat dia mendengkur kan? Benar. Benar sekali. Oke, jadi kayak seperti kalau misalnya kita lagi masak air di kettle gitu ya. Ketelnya itu kebukanya sedikit, ada yang ketutupnya sedikit. Bunyi, nying gitu ya. Oke, selanjutnya nih dok, sebenarnya ini pasti masyarakat penasaran ya dok ya. Kenapa sih sebenarnya kita itu penyebabnya ada macem-macem nggak sih dok sebenarnya penyebabnya? Iya. Karena ada yang bilang dok, kalau kebiasaan merokok sama mengkonsumsi alkohol bisa menyebabkan tidur mendengkur. Ini fakta atau mitos? Benar, itu ada benarnya ya. Fakta! Fakta juga ya. Ini banyak banget nih sebenarnya yang mengkonsumsi ini, akhirnya pas malam tuh nggak nyenyak ya tidurnya. Akhirnya mendengkur. Karena alkohol dan juga merokok itu kan terkait dengan risiko yang lain ya. Bisa kegemukannya meningkat gara-gara itu. Dan juga nantinya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke juga akibat alkohol dan merokoknya ini. Tapi jelas ini merupakan faktor risiko dari mendengkur. Banyak sekali orang yang mendengkur, nyata awalnya setelah ditusuri dia perokok atau minum alkohol seringnya. Oh gitu. Jadi berhenti yang merokok, berhenti minum alkohol. Nah, ini ada lagi nih dokter. Ada yang bilang, kalau misalnya kita itu tidurnya mendengkur, itu karena kita itu kelelahan, capek banget. Itu fakta atau mitos dokter. Tapi jangan dijawab dulu dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di hidup sehat. Itu tadi sejumlah kebiasaan yang baik sebelum tidur ya. Mandi air hangat, minum lemon hangat. Namun masalahnya, kalau tidurnya mendengkur, menjadi nggak bau kualitas nih tidurnya dok Arlin ya. Iya betul. Nah, makanya nih banyak juga nih yang bilang, kalau misalnya yang namanya tidur mendengkur itu bisa terjadi, kalau misalnya kita kelelahan atau capek banget nih, makanya tidurnya mendengkur. Ini fakta atau mitos? Gimana dok? Iya, jadi sebenarnya itu mitos ya. Mitos! Perang tepat ya. Alasan aja, kalau itu ya menengkur, menengkur aja gitu ya. Iya, jadi harusnya itu sebenarnya kelelahan itu akibat dari menengkur. Bukan karena ini ya, bukan karena kelelahan kita jadi menengkur gitu. Karena biasanya kalau menengkur kan kita nggak bagus pasokan oksigen ya ke atas. Akibatnya besoknya itu seringkali kita nggak seger ya dok ya. Bangunnya itu rasanya kok kayak belum tidur gitu ya. Jadi kayak sakit kepala dok, kelelahan. Sakit kepala, orang bilang kayak zombie ya bangunnya. Iya betul, kayak bangun-bangunnya ditimpukan sama tronton gitu loh dok. Tapi nih, ini ngomong-ngomong ada pantun nih. Oh iya, pantun. Pantunnya nih, tidur mendengur di atas hingga sana. Asik. Pas bangun langsung pakai mahkota. Asik. Lihat adik berdiri di sana, bikin abang jadi main mata. Wah, mantap. Luar biasa ya. Aduh, saya sampai speechless nih ngomongnya nih. Biasa nih, ini contoh tidur yang berkualitas seperti ini gitu ya. Bisa pantun. Bikin pantun ya. Bisa, encer gitu otaknya ya kan. Nah oke nih, lanjut. Kita fakta mitos berikutnya. Fokus ya dokter Haikal. Tidur mendengkur ini berisiko mengalami asam melambung naik atau GERD. Ini fakta atau mitos dokter Jeff? Iya, ini mitos juga ya. Mitos. Karena biasanya yang terjadi sebaliknya. Jadi karena ada GERD, maka menimbulkan mendengkur. Jadi mendengkur itu salah satu gejala sebenarnya. Dari asam melambung kita. Jadi nggak cuma dada panas, mulut asam. Atau gejalanya kok kayak ganjel ya, tenggorokan, gatel. Atau ada dadanya nyeri. Nggak cuma itu gejala GERD. Ada juga gejala yang kita sebut dengan mendengkur ini. Bisa jadi. Nah kenapa sih kalau terjadi seperti itu? Karena asam melambungnya kan naik ya. Dia sampai ke daerah sekitar soal nafas. Kan bersebelahan tuh. Soal nafas, soal mencerna. Nah akibatnya jadi radang di situ, bengkak. Akhirnya menyumbat juga tadi. Nafas yang keluar masuk. Akibatnya jadi bunyi deh. Jadi mendengkur juga. Dok, kan tadi kan dikatakan bahwa memang penyebabnya bisa kena merokok, alkohol, sama obesitas ya. Nah kalau misalnya ada orang yang memang dia suka mendengkur, ada nggak dok cara untuk menghindar atau meminimalkan? Misalnya tidurnya bisa nggak beli bantal. Atau mungkin kalau dia ada GERD, diatasi dulu GERD-nya. Atau apalagi dok? Iya. Untuk tips-tipsnya sih sebenarnya bisa dengan tadi ya. Kurangi pastinya alkohol merokoknya. Terutama sebelum tidur. Jangan minum-minuman alkohol merokok dulu. Kemudian bantalnya harus ditinggikan ya sebaiknya. Jadi jangan telentang. Itu pasti sudah sulit ya. Nanti akan lebih berat menengkurnya. Terutama kalau dia sudah ada GERD tadi ya sebelumnya. Dan pastikan juga ini ya. Untuk orang-orang dengan menengkur nih. Harus kurangi berat badan. Itu yang paling penting ya dok. Karena seringkali ada lemak ya di daerah sekitar leher tenggorokan ini. Yang bikin bunyi-bunyi. Jadi tips-tipsnya sih sebenarnya lebih ke pola hidup sehat ya dok. Tapi kalau ada gejala yang berat, sebaiknya konsultasi ke dokter ya. Oke. Nah ini juga kekhawatiran masyarakat nih dok. Katanya kalau misalnya orang tidurnya mendengkur, ini berisiko terkena serangan stroke. Ini fakta atau mitos dokter? Iya fakta sebenarnya. Fakta? Ada gunanya. Wah bahaya juga ya dok. Iya benar Arlin. Jadi memang kalau adanya mendengkur ini kan tadi mengurangi kadar oksigen ya. Akibatnya lama-lama oksigen yang harusnya dipasok ke sel-sel di otak kita itu mengalami diklesia gitu ya. Atau terjadilah hipoksia. Orang sering bilang juga. Kurang oksigen ya dokter ya. Nah akibatnya apa? Lama-lama tambah tersumbat, akhirnya oksigen benar-benar kurang sekali ya dalam kondisi yang kritis. Akibatnya selnya mati. Dan terjadilah stroke tadi. Itu yang sangat-sangat fatal. Dok berarti kan ini kan sebenarnya agak bahaya gitu ya dok ya. Bahaya tapi sebenarnya dok ya. Kadang-kadang orang yang mendengkur itu gak ngaku, gak sadar. Kalau misalnya dia itu mendengkur. Kayak misalnya suami saya ya Allah baru tahu begitu. Abis nikah gitu ya baru tahu kalau dia mendengkurnya tuh keras banget gitu. Pas ditanya ternyata dia juga enggak kok gak mendengkur gitu. Nah ini tapi kan padahal bahaya ya dok ya. Sampai bisa stroke lah gitu. Ada gak sih dok cara untuk kita tahu dulu nih bahwa kita itu mendengkur gitu. Iya ini juga banyak yang belum tahu ya. Teman-teman di rumah mungkin harus ngapain sih kalau kita mendengkur yang cukup berat ya dok ya. Ya udah gak ada obatnya deh gitu orang bilang ya. Ya sebenarnya kita akan periksa kalau kami di klinik itu akan cek dulu ya awalnya. Apakah mendengkur ini termasuk yang jenisnya itu harus segera diperiksa. Biasanya itu yang lebih dari tiga kali dalam seminggu ya terjadinya. Dan biasanya sudah sangat-sangat mengganggu orangnya sampai-sampai dia sesek nafas gitu ya waktu tidur. Karena ada periode berhenti nafasnya. Biasanya kita akan cek yang pertama itu kita pastikan struktur di laring ya. Karena kan pita suara di laring. Betul, betul. Itu kita akan cek apakah ada sumbatan masa tiroid atau tadi ya masa-masa lain di sitar situ yang bisa menimbulkan suara mendengkur. Setelah itu kita akan lakukan polisomnografi biasanya dok itu untuk menilai nanti berapa sih skor apno-nya. Jadi berapa sih jumlah nafas yang berhenti sepanjang tidur itu. Nah nanti dari skor itu kita lihat berapa sih skornya untuk nanti bisa dilakukan pengobatan lanjutan dok. Biasanya kita akan berikan CPAP ya namanya. Ada sebentuan nafas ya bagi pasiennya supaya tadi mengurangi risiko hipoksia dan akhirnya risiko serangan jantung dan struk di kemudian hari. Jadi emang harus di ini ya dok ya? Dok, sebetulnya komplikasi selain tadi yang dikatakan struk sama masalah jantung. Adakah komplikasi yang sifatnya mendadak yang sangat berbahaya bagi mereka yang suka mendengkur ini dok? Baik. Memang kalau komplikasi yang banyaknya sih kronis ya dok ya. Karena mendengkur ini kan proses yang terjadi secara kronis juga, gradual. Nah akhirnya progresif ya sehingga menimbulkan akhirnya manifestasi yang tidak dapat dikembalikan lagi. Seperti struk atau sakit jantung. Kalau untuk yang akutnya sebenarnya sih lebih ke ininya ya tidak nyaman ya. Karena seringkali kan dia akhirnya mapne, tidak nafas gitu ya. Akhirnya dia menggap-megap gitu. Karena ada mekanisme refleks ya dok ya. Nah itu nggak nyaman banget. Dan juga tadi ya seringkali kualitas bekerjanya. Ya itu nggak jadi uring-uringan di kantor ya. Kadang-kadang nggak nyenyak tidurnya. Itu yang lebih. Makanya nih Dr. Awin ya, tipsnya bagi yang suka mendengkur, di sampingnya mesti ada yang nemerin bobo. Bisa aja. Kalau nggak ada gimana? Cari dulu ya. Oke dok, ini juga pertanyaan semua orang nih ya dok ya. Ini bisa diobatin nggak sih sebenarnya dok tidur mendengkur? Ya ini mengantung penyebabnya ya sebenarnya. Makanya penting banget untuk dicari tahu teman-teman yang mendengkur. Langsung datang ya biasanya di klinik tadi kita cek ya macem-macem. Sangkan pemeriksaan untuk nanti kita lihat skor apne-nya dan juga dilihat karakteristik lainnya. Kalau misalnya mendengkurnya karena gangguan struktural, misalnya ada masa ya tiroid tadi atau amandel. Biasanya dengan cara kita ambil, maka akan berkurang atau bahkan hilang ya mendengkurnya. Jadi tidak semua mendengkur itu pasti nggak ada obatnya gitu ya. Betul. Tapi dok mungkin yang obatnya agak susah kalau disebabnya karena adanya masa lalu. Sembatan masa lalu. Wah ini yang susah ini ya. Ini bisa aja hari ini kenapa ya. Ada apa dengan dokter Haikal ya. Ngomongin tidur mendengkur kemana-mana gitu ya. Nah tapi ini berarti banyak nih ya dok pasti masyarakat yang juga pengen tahu ya dok ya tipsnya nih buat. Mungkin ada yang suaminya kayak saya ya. Suaminya tidur mendengkur gitu ya. Bapak dengerin ya. Terus juga yang kedua misalnya buat dirinya yang ngerasa kok bangun pagi rasanya nggak enak banget gitu ya. Jangan-jangan tidurnya mendengkur. Nah ini mungkin ada tips nih dari dokter. Masih single pula kan. Nah ini yang sulit ya diobati kayaknya. Silahkan dokter. Ya tips-tipsnya sebenarnya lebih ke pola hidup sehat ya untuk teman-teman semua. Karena kebanyakan mendengkur ini kan asiannya itu mengalami obesitas ya. Kegemukan. Khususnya juga ada yang bilang di darah leher nih dok. Saya tebel gitu ya. Jadinya pantas aja nafasnya susah. Nah itu sebenarnya bisa ya dikurangi dengan cara olahraga kardio, 30 menit sehari atau dengan angkat beban juga. Jangan lupa teman-teman ya angkat beban juga bisa mengikis lemak juga. Kemudian pastinya tadi pastikan apa sih penyebabnya itu teman-teman cari tahu sebenarnya ke dokter. Nanti kita obati juga gitu. Sambil teman-teman berusaha ya mengurangi makan yang terlalu banyak lemak, karbohidrat. Dan tadi merokok alkohol ya dok ya pastinya. Itu hindari apalagi makan-makan menjelang jam tidur ya itu juga sebaiknya dihindari ya. Diusahkan 3 jam minimal sebelum tidur. Baik dok, terima kasih itu penjelasannya. Sleep hygiene berarti ya dok ya, sleep hygiene. Betul, benar banget. Oke deh, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Terima kasih. Dok Arlin, ini kan Indonesia adalah negara tropis ya. Dan kita setiap hari itu mendapatkan sinar matahari. Namun ternyata banyak sebagian dari kita yang kekurangan vitamin D. Apalagi di zaman pandemi ini kita butuh imunitas yang kuat dok Arlin. Betul, nah gimana sih gejalannya dan apa sih bahayanya? Kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, sesaat lagi akan dibahas hanya di Hidup Sehat.